Halo semuanya, Welcome to my channel, Learning English is so easy. Chapter 2, Basic English for All, Simple Present Tense. Penjabaran bab 2, Simple Present Tense sebagai berikut. A, Introduction, Bagian B, Pattern atau Pola Simple Present Tense, Bagian C, To Be atau Kata Bantu dalam Simple Present Tense, To Be in Simple Present Tense. Verb 1, Simple Present Tense atau Kata Kerja dalam Kalimat Simple Present Tense. Positif, Negatif, Introgative, Bentuk Positif, Bentuk Negatif, Bentuk Pertanyaan dari Kalimat Simple Present Tense. Terakhir, Membahas Adverb of Time atau Kata Keterangan Waktu. Ok, Before Next, Don't Forget, Click Like, Subscribe, And Then Ring The Bell, And Share. Introduction Kalimat berbentuk simple present tense adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang biasa dilakukan. For example, I go to school by bus. The sun rises bright. My father works in the office. The buffaloes eat grass. Tonno drives motorcycle. Susie goes to the bookstore to buy some books. Pattern Simple Present Tense atau Pola dari Simple Present Tense. Yaitu subyek plus predikat ditambah kata bantu atau tubidu atau das plus objek. Predikat dengan kata bantu dua atau das ini berbentuk verb one atau kata kerja bentuk pertama. For example, I go to school by bus. Susie eat two hamburgers. Susie eat two hamburgers. Tonno goes to post office for sending letter. My mother goes to bank to save money. My mother goes to bank to save money. Masih pattern Simple Present Tense. Penggunaan to be atau kata bantu dalam tense Simple Present Tense. To be untuk Simple Present Tense ada dua yaitu do dan das. Do digunakan untuk subyek I, you, we, they atau subyek jamak baik manusia maupun benda atau binatang. Sehingga berpengaruh pada penulisan kata kerja atau verb. Das digunakan untuk subyek H dan C. Example. I go to school by bus. Ya, karena tidak ada S karena ini tubinya adalah termasuk do. Maka hanya I go. Bukan I go, tapi I go. Tonno goes to school by bus. Nah, kenapa ada goes, ada ES. Karena ini termasuk das. Sehingga go tambah das menjadi goes. Kenapa dia das? Karena subyeknya adalah tono. Bisa membedakan ya antara I dan tono. Tono termasuk hi. Penggunaan do atau das dalam Simple Present Tense. Do untuk I, you, we, dan they. Sedangkan das untuk hi, si, dan it. Example. I go to school by bus. I go to school by bus. Tonno goes to school by bus. My mother cooks fried chicken in the kitchen. They borrow some books in the library. Jadi I, verbnya tidak ada ES. Karena ini subyek, kata bantunya adalah do. Tonno, karena kata subyeknya adalah termasuk hi. Itu tubyeknya atau kata bantunya das. Sehingga verbnya menjadi goes. My mother, ini termasuk si. Tubyeknya adalah das. Sehingga berpengaruh terhadap kata kerja. Menjadi cooks. Cook tambah das. Jadi bukan cook. Tambah IS, tapi cuma cooks. Kemudian, they, kata bantunya adalah do. Sehingga buru tambah do yang tetap buru. They buru some books in the library. For bentuk pertama dalam simple present tense. Ini kalian harus jawabkan ya. Buy, drink, handle, cool, smell, tell, buru, draw, rain, destroy, walk, heal, drink, hit, kick, leave, come, eat, break, play, repair, stay, arrive, see, cook, jump, fight, shoot. Visit, visit, watch, clean, cut, cry, fly, dream, know, dance, run, sing, throw, think, want, do, carry, sweep, sit, answer, help, dig, tight, stand, talk, ask, sit, drive, wash, write, speak, whisper, run. Bentuk positif, negatif dari simple present tense. I go to school by bus. Negatifnya, I do not atau don't go to school by bus. Kenapa do not? Ya karena ingat pada slide yang lalu untuk subjek I verbnya go itu kata bantunya adalah do maka I do not. 2. The sun rises brightly. The sun does not atau doesn't rise brightly. Ingat, ini subjeknya adalah it maka kata bantunya adalah does. Verbnya rise tambah does jadi rises. Maka ketika menjadi negatif, the sun does not atau doesn't rises disini kan sudah berkurang does menjadi kembali ke verb 1. Ingat, jadi the sun does not atau doesn't kembali ke verb 1 rise brightly. Okay, kita ulangi number 3. My father works in the office. Negatif, my father does not atau doesn't work in the office. Sama ya. Jadi ini works karena verb 1 tambah does, karena ini my father subjeknya. Maka ketika menjadi negatif ada does not, verbnya kembali ke verb 1 tanpa does work kan sudah dikurangin. Jadi my father does not atau doesn't work in the office. The buffalo, sorry, the buffaloes eat grass. The buffaloes do not or don't eat grass. Sama. Jadi karena subjeknya buffaloes itu termasuk banyak, ini benda jadi eat. Maka verbnya verb 1 plus do sehingga tetap eat. Ketika menjadi negatif, the buffaloes do not atau don't itu kembali menjadi eat saja. Ini verb 1 ya. Grass. Tono drives motorcycle. Tono does not or doesn't drive motorcycle. Set. Susie goes to the bookstore to buy some books. Susie does not or doesn't go to the bookstore to buy some books. 罪. Tonoありがとう. Tono. Tamtaya, Bentuk interrogative atau pertanyaan Dari simple present tense I go to school by bus Do I go to school by bus Gambarnya gini ya Karena ini sebaiknya I Kenapa Dimulai dari do karena Untuk subjek I itu Kata bantunya adalah do Maka dimulai dari do Do I baru kemudian verb by Do I go to school by bus Perhatikan contoh yang berikut Yang berbeda The sun rises brightly Does the sun rise brightly Nah kenapa Dimulai dengan kata das karena Desan adalah Tunggal Karena tunggal maka kata kerjanya adalah Diikuti dengan Ini apa Bentuk benda tunggal Itu adalah Verb band course desk My father works in his office Do my father work in his office Nah perhatikan ya Jadi kata kerja work ini adalah Plus das maka works Kenapa plus das Karena subjeknya my father Maka ketika membuat kalimat tanya Dimulai dari kata Bantu das Ya yaitu ini Does my father work Hilang S nya Karena ini kembali ke verb One Atau verb pertama Does my father work in his office The buffaloes eat grass Do the buffalo Eat grass Ya Karena kerbunya kan banyak Ketika benda itu banyak Maka Kata kerjanya Fogban plus do Jadi It saja tidak ada Tidak tambah das Tapi it Sehingga Mulainya menjadi Do the buffalo Eat grass Tono drives motorcycle Das tono drive motorcycle Ini Fogban plus das Kenapa? Karena subjeknya tono Sehingga kalimat tanya Atau interogatifnya Das Tono drive Bukan drive Tapi drive Ini verb one Minus das Susi goes to the bookstore To buy some books Do Susi go to the bookstore To buy some books Ya sama Ini verb one Plus das Karena Subjeknya susi Atau si Sehingga dimulai dengan Das Susi Verb one Go to the bookstore To buy some books Jelas ya Sekarang bentuk Bentuk interogatif Atau pertanyaan Simple present tense Dengan jawaban Yes or no Perhatikan dulu Do I go to school Bebas Jawabannya Kalau Yes Yes I do Yang panjang Yes I go to school Bebas Kalau no No I do not Atau no I don't Kalau panjang No I do not go to school Bybas Perhatikan penggunaan kata do Baik dengan kata jawaban pendek Kalau panjang Kembali ke kalimat ini Ini go plus do Jadi good I go Ya Sekarang perhatikan yang contoh berikut Kalau panjang No I don't Go to school Bebas Ini sama ya Do not Kalau dengan don't Does your father work in his office Perhatikan ini menggunakan Kata bantu does Kenapa? Karena sublinya father Your father Ini termasuk he Maka memulainya dengan kata Das Sekarang jawaban pendeknya Yes my father does Itu saja That's enough For long answer Yes He Sorry He does Ini kata bantu Kata ganti untuk my father Adalah he Ini masih jawaban yang pendek Atau short answer Sekarang untuk long answer Yes my father Works in his office Kenapa works? Karena Ini My father Itu kata bantunya Untuk verbnya adalah Das Yes my father Works in his office Atau kata ganti untuk my father Yes he works in his office Ya ya Bekerja di kantornya Untuk no No my father does not Atau no He doesn't Ini diganti My father Diganti kata ganti He Does not Di perpendek Doesn't Atau yang panjang No my father does not Work in his office Ini ingat Tetap work Karena sudah ada Minus Does Dan not Ya Atau di perpendek lagi No He doesn't Work In his office Sekarang adverb of time Atau kata keterangan Waktu Kata-kata penanda Ya Beberapa Kata keterangan Yang bisa digunakan Dalam kalimat Simple Present tense Sometimes Kadang-kadang Never Tidak pernah Always Selalu Selan Jarang Often Sering Regularly Biasanya Usually Biasanya Normally Biasanya Everyday Setiap Hari Every morning Setiap Pagi Every night Setiap Malam Every week Setiap Minggu Once a day Sekali Sehari Twice A day Dua kali Sehari Daily Setiap Hari Monthly Setiap Bulan Itu kata-kata penanda Yang bisa Mengindikasikan Penggunaan Kalimat Simple Present tense Disemple Atau Contoh Satu Mama Always Goes to Traditional Market Every morning For Buying Kitchen Neat Kenapa Karena Ini Ada Every morning Sebuah Kebiasaan Juga Always Mr. Tono Usually Buy Some Medicine After Working From His Office Ada Kata Usually Yang Menandakan Kalimat Simple Present tense Jadi Kebiasaan Pak Tono Biasanya Beli Beberapa Obat Atau Obatan Setelah Bekerja Dari Kantor Mrs. Tuti Teaching us English Every Monday Bu Tuti Mengajar kami Bahasa Inggris Setiap Hari Senin My Mother Always Cook Us Delicious Breakfast Every Morning Ibuku Selalu Memasakkan Kami Sarapan Pagi Yang Lezat Setiap Pagi My Mother Always Tells Me A Story Every Night Before Sleeping Ibuku Selalu Memberikan Atau Bercerita Setiap Malam Sebelum Tidur My Family Always Goes To Kuta Beach Bali For Picnic Every Week Wargaku Selalu Pergi Ke Pantai Kuta Bali Untuk Piknik Setiap Minggu Enak Ya Tono Invites His Grandmother Twice A Week In Bogor Tono Mengunjungi Selalu Mengunjungi Neneknya Dua Kali Seminggu Di Bogor Lisa Lisa To The Gym Every Friday With Her Friends Lisa Selalu Pergi Ke Pusat Kebugaran Setiap Jumat Dengan Teman Temannya Oke Oke Everybody That's all For now See you Next Session Thanks For Your Attention Goodbye God Bless You Oke Once Again Don't Forget Click Like Subscribe Ring The Bell And Share